Menurut gua nih. Sekarang gak ada soalnya original Yang namanya ngeliat orang lagi, eh pasti Ah anjing nih, anjing nih gitu Berak Berak, berak bau Setelah Alip Jon Filipong ada satu nih yang di bidang seni yang gua ganjel Yang belum hadir, akhirnya hadir juga Muklai mamen Selamat siang Selamat siang Dia ngomong malem nih Emang malem dia, dunianya selalu malem Anjing, dunia gemerlap Disco Jadi, gak banyak yang tau Ternyata dulu Sempet bercerita-cerita jadi guru olahraga ya Clay Hah? Pejaskes Pejaskes Gimana-gimana coba, DUAJ Lo mau jadi guru lah Iya kagak Sebelum lu banting setir sampai seperti sekarang Yoi Sebenernya gua dulu ini Apa namanya Di UNJ tuh jadi Emang UNJ kan diperuntukan untuk Menjadi guru PNS Terus dosen-dosen gua gak ada yang Misalnya gua Siapa yang mau jadi seniman? Gua tunjuk tangan Jomelin Jomelin gua Kenapa tuh kira-kira tuh? Ibaratnya dulu Perspektif seniman kan dulu masih Di underestimate lah Sama sebagian orang Nah terus Terus juga di UNJ tuh Dulu gua gak dapetin Apa-apa soal seni Nol banget lah dulu lah pokoknya Terus apa yang diajarin dong? Ya gimana caranya jadi guru yang baik Persosialisasi yang baik Sama siswa Tapi selesai kuliah lo disitu? Selesai 7 tahun Selesai 7 tahun Terus momen apa Yang bikin lo untuk Kayaknya emang bidang gue Disitu Bukan di guru Gua fokus di art nih Gua sebenernya dari S.I.M. S.I.M. Sob Jadi gua udah ngeliat Darbots ya dulu Gua dulu Tolak ukurnya emang Darbots Darbots dulu pernah Dulu juga gua sempet dengerin Dulu jaman S.I.M. kan lagi Jaman-jamannya band indie kan Dulu Darbots sempet Desainin cover The Brandal Oh The Brandal Waktu itu The Brandal sih juga Waktu itu albumnya Menurut gua lagunya Gokil-gokil tuh Disitu Yaudah Ini band Keren terus Didesainin sama Darbots Yaudah gua dari situ kayak Oh ternyata seni Bisa secair ini lo gitu Lu bisa Bisa Apa namanya Bisa Kolaborasi sama musik Bisa kolaborasi sama Fashion Gitu-gitu Cair lah pokoknya Nah mulai dari situ gua mulai kayak Ngulik Ngulik gitu Apapun lah pokoknya Gua kuliah Yang penting Gua masih ada Seninya gitu Walaupun gua ga bisa di Binus atau Trisakti gitu Karena biaya juga sih sebenernya Anjur Anak lo bangun kan Tapi kan yang penting bukan kuliahnya dimana Yang penting apa yang lo kerjain Yaudah Asik Berat 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 bau Berat brand Itu brand Oh brand Gua ga pernah denger soalnya Gila Gua ga pernah denger Kalo Gua liat dari Achievement nya Banyak nih Bi ada Kerjasama-sama Uniqlo Segala macem Tapi ga banyak yang tau Kerjasama secara detail dibalik itu Kayak apa tuh Clive Bener dong Karena lo ga pernah share ini di sosmed Ya iya 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 Karena itu kan brand Brand internasional Tidak semua orang lah Terutama seniman yang bisa Kerjasama sama Uniqlo Coba menurut lo Apa tuh yang spesial dari Uniqlo sebenernya Base nya bukan di luar negeri sop Di sini Di sana bang sebenernya Oh di sana bang Bukan masalah ular bukan Bukan Cipadu Cipadu Nyari benangnya di Cipadu sebenernya Setau gua Ya Gua juga waktu itu agak-agak shock juga sih Waktu gua di email-in sama Mereka Principal Uniqlo gitu waktu itu Tahun 2017 2017 2017 Tapi yang Biasanya kan gua dapet Apa namanya Dapet email dari Uniqlo Justru malah dari agensi Indonesia Nah ini kok bahasanya udah bahasa Inggris nih Gua pasti liat Would you mind to collaborate with Uniqlo Wah gila Disitu gua kayak Email nya gua screenshot Gua pamerin ke keluarga gua sop Gua pamerin ke keluarga gua sop Ini 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 Bodo amat jadi apakah Yang penting gua pamerin dulu Iya betul Udah abis itu Ya udah jalan-jalan Gua buat desain baru Ternyata yang kepilih Gambar-gambar lama gue Oke Jadi ngapain gua buat desain baru tuh Ngeselin tuh Terus ada Fun fact nya Itu baru pertama kali Gua Revisi Brand sebesar itu Jadi gua yang revisi Oh gitu Kendalinya di Kendalinya di Gue gitu Dulu concept nya tuh Gimana sih mereka kasih Beberapa macam Bebas Oh bebas Lo yang nentuin Gua yang nentuin Tapi gua ngasih beberapa desain Kayak 20 desain gua kasih pdf Yang kepilih cuma 5 Tapi itu Ternyata gambar lama gua Gambar baru gua tuh Ga ada yang kepilih disitu Yang kepilih Anjir gua bilang Gua cape-cape begadang Yang kepilih gambar lama gua Brengsek Gua bilang Terus rilisnya di Rilisnya di Asia Tenggara Asia Tenggara Asia Tenggara Asia Tenggara Jadi Pertama itu kalo gak salah Di Filipin Di Filipin Dulu Thailand Baru Indonesia Lu kesana gak? Gua ke Jepang ya Kebetulan Oh lu ke Jepang ya Buat Buat Apa namanya Photoshoot waktu itu Itu tahun 2017 nih ya? Ya 2017 2017 2017 Muka itu Kayaknya pernah liat tuh gua gua itu Dimana itu bang? Gua lagi digancit Gua lagi digancit Di uniclo Mantap Dari celana dalem kan tuh Oh mantap Kebetulan kaos bang Iyi Kalo berarti Muka ini Kaos Bitarinan Gancut Oke 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 Diam netizen Terus setelah itu Kerjasama lu berlanjut Iya lumayan lah disitu Gak berhenti sampe disitu ya? Iya Dari situ lumayan Jadi Setiap uniclo yang collab sama artis Gua selalu dapet tuh untungnya Dari kaos Pertama kali rilis tuh Kaos pertama kali rilis tahun? 2016? 2016 2016 Kalo gak salah tuh ya 2016 Yang mark 2 masih kaos doang Oke Jadi belum collab sama Snoopy Belum collab sama Season Street Oke Gitu Waktu itu kaos Ya sepi sih Gak ada yang Belum ada yang ngerti Belum ada yang ngerti Budaya lata Budaya lata Sekarang banyak banget tuh yang beli reseller tuh Carganya ditinggiin Ada yang sejuta Sampai sejuta Ngerti lah gimana reseller tuh Ya dimana ada cuan Disitu ada reseller sih Jadi sah sah aja Sah sah aja Yang penting auto Auto sold Oke Tadi uniclo Terus juga Belum lama Air Max Day Bekerja sama sama Our Daily Dose Coba ceritain Clay Adrian 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 APT10 Adrian APT10 Adrian APT10 PDI IPD Darwan gue tuh Adrian APT10 Air Max nya ngapain lo? Air Max nya sebenernya gue ODD tuh Dari sebelumnya ada yang Bencana Palu itu Jadi Jalan dana untuk Bencana Palu Sama Alif juga tuh Lelang 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 Waktu itu gue custom Air Force One Air Force One Terus abis itu Lanjut Ada Air Max Waktu itu Gue sebenernya nungguin Rilisan sepatu itu tuh Atmos X Air Max Ada di ODD tuh Wah anjir itu gue nunggu banget Nah tapi disitu gue jadi Kolaborasi Gue Coklat tutul-tutul tuh ya Yoi Air Max 95 95 Pecah banget tuh Sob Tapi gue liat Kayaknya Dipake Banyak influencer deh Air Max dari kemarin tuh Kayak dipake orang-orang juga Jadi bukan cuma dipajang Karya lo Iya 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 Jadi emang Mereka bisa beli Atau Engga Sebenernya itu udah di Jadiin Gue gak tau sih Itu sepatu gue tuh Kemana gitu Gue gak tau Kayaknya udah di Jadi kantornya doi sih kayaknya Oke 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 Cuman gue pengen juga waktu itu Gue saranin ada open beat juga Waktu pas acara itu Jadi lebih pecah gitu Buka lelang Buka lelang Jadi Wah lebih pecah Cuman ya keadaan Tidak kondusif Saya juga dipengaruhi alkohol Oke Bukan alkohol Jadi Riko minum alkohol mulu tuh Nah Lihat masalah Setelah bisa kontrol Iya Iya dong Bener gak Bener Hidup Adiana Pitu Puro Terus Terus Temen-temen seniman nih Gue denger-dengar Lu juga mau ada plan buat Collab Alif Jon Yoi Nah Kenapa lu mau collab sama si gila tuh Weh anjing Ayolah pameran lah Alif Ya kebali mulu Alif Ya kebali mulu Ayo Konsepnya gimana tuh Lu kebayang Ya pengen aja gitu gue ngeliat kayak movementnya Gue suka orang-orang yang ibaratnya gambar kayak gak pikirin apa aja gitu kok Ngalir aja Ngalir aja gitu Karena gue ketika gue berpameran gitu Gue selalu ditanya gambar yang baik adalah gambar dengan konsep yang baik gitu Padahal Berarti kalau menurut gue Visual tuh jadi gak penting lagi Di visual art Ya kan Kalau orang bilang kayak gitu Padahal Gue dari dulu emang sukanya gambar Just gambar aja gitu gue Gambar Tapi setelah gue masuk ke ranah industri Tapi Oh ternyata Orang-orang yang ada di galeri menilainya Lu gak bakal Karya lu gak bakal bagus Tanpa Tanpa ada isi yang bagus gitu Dan menurut gue Wah Jadi yang visual tuh jadi nomor 2 dong Nah gue ngeliat tuh Lo ngerti gak? Itu Galeri ngerti gak lo Kalau gue Gue ngulik Van Gogh Oke oke Van Gogh siapa itu? Lukis Betul gak? Ya tau Ya tau nya berangkit-rakit ke hulu Waduh Kemudian Mark Van Gogh Kepar panggol Anjing buat panggol Oh jadi kayak gitu ya Tapi Tapi Gak semua orang tau Bahwa Lu dulunya juga Bomber Iya lah Bomber poster lah yang lu Bomber poster lah Bomber poster lah Sebelum lu Beralih fokus di galeri dan naik Lu mau ceritain dong lu Dulu masih Masih gambar di jalan Yang lain pake pilo Gue pake koas loh Pake koas? Yoi Itu yang lain Habis banyak dong Iya itu Maksudnya pake chat Karena gue dulu gak 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 bisa main pilo Gitu Gue harus Assalamualaikum 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 Jadi gue harus kayak Ngegambar harus nyentuh Nyentuh ke bidangnya Jadi kalo kalo pilo kan ngambang tuh Iya Karena gue harus kayak Tangan gue kan Rada tremor dikit Jadi kelingking gue harus nyentuh ke bidangnya Oke Yang lain udah kelar 2 jam Gue baru kelar seharian Ya menurut gue jadi kayak Aji gue gambar di jalan Gak relevan nih kayak gitu Yaudah akhirnya gue Tentangkep duluan ya? Iya bisa jadi Bisa jadi Tentangkep gara-gara apa nih bang? Kalau boleh tau Oh oke 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 He locks He locks He locks Akhirnya gak gitu Bisa masuk ke galeri Iya Gue baru pikir kayak Dulu gue Karena kan Dulu susah banget pameran kok Susah banget Gue ngerasain Betul betul Apalagi gue di UNJ tuh Kayak gak ada dosen gue Yang bener-bener ada di seni Jadi kalo di Mungkin kalo di IKAJ Banyak mungkin IKAJ ITB Isi gitu Di temen-temen gue yang disitu Mungkin banyak Apa namanya Bisa direkomen gitu Ini Anak didik gue bisa nih Jago gitu Kalo di UNJ tuh gak ada sama sekali Jadi gue tuh harus kayak Main ke beberapa titik lah Contohnya Ruru Gardu House gitu Ada lagi satu lagi sebenernya Namanya Kopi Keliling dulu Jadi itu Dimana caranya gue Ngejual karya gue Gue dapet disitu tuh Di Kopi Keliling itu Kopi Keliling itu nama Nama kayak Komunitas lah Nama komunitas Dulu komunitas gitu Dulu tuh yang Jadi pertama tuh kalo lo tau IKA Amels Gak tau gue Gak tau Pokoknya Ya artis-artis yang Dulu tenor lah di Instagram gitu Dulu gue kayak Anjing nih Oh seniman ini Follower banyak banget Gila Dulu 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 Jadi gue emang Gimana sih caranya Ngejual karya Gue dapet dari situ Oke Kalo dari bangsatnya Dari Gardu tuh Anjing Jablai dari kawan-kawan Tapi lo Gallery juga udah Internasional loh Udah Mamerin ke Alhamdulillah Dulu gue sempet Juga di ini Sama Cult Gallery Singapur Jadi dulu sempet Pameran di Sibuya Waktu itu di Diesel Art Gallery Nah gue dibawa sama Cult itu Gitu Cuman Ada-ada Something wrong Jadi udahlah Males gue ikut Kayak gitu-gituan gitu Karena kan harus kontra kan Gue gak bisa kemana-mana Itu tahun berapa itu? Itu tahun 2015 Gue pameran di Sibuya itu 2017 2017 Jadi udah ke Jepang Singapura Eropa belum? Eropa Diaminin aja bang Amin 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya suka pak basket SMA SMA sampai kuliah lah Basket di sekitar Romangun Issa Oh sekitar Romangun Kata Timur Iya bener Kenapa Ewing Ewing gue ngeliatnya dari space nya Kayak cengok cengok gitu aja Cuman dongok ngeliatnya Cuman gue ngeliatnya kalo Ewing itu gak kayak Joran Joran kan udah got lah ya Kalo Ewing kan ibaratnya Sidekick lah orang gak banyak kenal Ewing Cuman dia punya Dulu dia kalo gak salah sempet di Endorse adidas kan Habis itu baru dia buat si Ewing ini tahun 88 Bener Makanya gue kayak anjir Patrick Ewing ini gokil Dan underrated juga Underrated Saya hidup di jaman Jordan jadi namanya gak naik Sering di in your face lagi Itu kan aja Gue tuh kayak basket basket old school Chas Buckley Larry Bird Larry Bird tuh lu pasti pake Converse Weapon Anjir keren banget Drexler Ya anjir tuh Spatunya keren banget menurut gue Kalo sekarang gue motong lagi Entah dimarahin tuh Coba anjir aja Biar ini Tapi kalo di golden era iya aja Sekarang gue masih mengikuti Karena gue liat di instagram gambar Kawai juga Di tim Raptors juga Sebenernya gue suka Kawai dari Spurs Dari jaman daddy Spurs Dulu dia masih kalo gue liat sih Dari pendukung Tony Parker Jadi gak terlalu naik sekarang kayak, wah aji kawi gokil gitu dan gue liat spot jordanya udah kayak resellernya aji gila banget terus sekarang di balance dia? iya makanya nyayur sob di balance makanya nyayur banget gila tapi kemarin megawang siapa? gue main yang ngeraptur gue main yang ngeraptur gue karena? ya karena kawi iya sih gitu gue ngeraptur karena dia judi dia suka judi udah diatur ya walaupun puasa kenceng judi juga kenceng jadi di balance dia ya gue suka lah ya judinya gimana tuh? online oh lek-lekan aja sama temen lek-lekan aja hati gue leker tapi kalo judi gue harir sih jujur 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 anjing juretters anjur 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 klo collab lu sama ran ceritanya gimana? wah gila sih itu menurut gue ya golden moment banget sih buat gue ya itu titiknya itu ya? coy shoutout buat Rai, Asta, Nino dan Vino dan Vino dan Coy oke jadi wah gue dulu dan nangit dan nangit minum dulu minum dulu minum dulu dulu gue runners banget parah oh gitu? gue runners banget tadi gue naik elektrik sekarang run juga iya iya dulu kan gue naik elektrik tuh waktu SMA akhir jadi waktu gue kenal sama ruang rupa baru tuh gue tau anjing omelio ternyata nongkrongnya di ruang rupa nih gue jadi suka nah sebelum ada sebelum ada gue naik elektrik gue suka sama run karena dulu mantan gue runner jadi gue kayak gitu sumpah anjir anjir lagu run gue apal sop karena engkau ratu lebahku iya wah run belum ketentu rai dan bangkalan iya pertama itu sih gue sama iya gue ngefans sama rai sih terus kenapa bisa lu dikontak maksud gue momennya tuh apa tuh? nah itu gue gak tau tuh permasalahannya dulu gue jadi pernah diwawancara sama Nino di salah satu salah satu stasiun tv lah Nino jadi host gitu Nino jadi host terus ngomongin art gitu yaduh gue kenalan Nino minta kontak gue nah gue gak tau pada saat itu seneng dong? seneng lah seneng lah tapi stekul lah wah gila dikontak kayak gue stekul aja gitu gila kalo misalnya wah kak makasih ya ngomong lo kayak norak gitu kita harus stekul stekul sucks iya iya harus stekul anjing stekul kaki unang yaudah abis itu di suatu panasnya matahari di jakarta gue dikelopong lalu lalu dengan mukla iya saya sendiri iya nih saya dari joe yang ngurusin trend mau gak lu collab sama gue buat asian game wah anjing mantap tuh terus gue ya sosok kayak oh ntar ya gue lah schedule dulu iya lah padahal anjing padahal anjing schedule gue gue batalin semua nanti gue kabarin ya nanti gue kabarin ya nanti gue kabarin ya kira-kira 2 minggu lagi eh klai sorry klai ini deadline nya cuma 5 hari wah anjing yaudah gue langsung yaudah mau deh gitu tapi ya ada penolakan dikit set up itu teknik marketing teknik marketing bener 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 lalu udah ngerti kita wah anjing gue mau banget mau banget gitu akhirnya lancar 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 dan menurut gue salah satu tolak ukurnya ya gue collab sama Rani itu sih menurut gue ya gitu jadi kayak wah anjir jadi kayak banyak dapet impact dari situnya menurut gue tawaran kerjaan iya terus juga wah kalo itu out the record aja oke ngeluarin pacar lu ntar apa juga sop apa juga yaudah gitu ya banyak lah dari situlah gitu banyak banget lah gitu kalo gue sih bangga banget waktu itu karena gue emang gue suka banget itu emaran gila akhirnya ketemu mereka langsung kan ketemu mereka ketemu mereka kan tadinya via telepon tuh nongkrong di ini di backstage wajar gue nongkrong di backstage wajar gue nongkrong di backstage wajar gue nongkrong di backstage wajar gue pertama kali tuh gue tuh nora banget wah norak juga tuh parah ya udah gitu deh gue seneng banget gue kalo tahun ini apalagi selain sama Alip yang lo mau kerjain klaim tahun ini insya Allah gue bakal jadi art director nya Run widih di Widowfest di Widowfest di Widowfest Widowfest itu Agustus ya itu, itu pak, summer sonic itu gue lupa bener julie pak julie tahun lalu agustus iya tahun lalu agustus sekarang diketulang tahun gue jadi gue inget oh sekarang julie nih, akhir julie pertengahan lah jadi dia mungkin mau launching wah ntar gue bocorin lagi pokoknya lu akan terlibat di konserelan di with the fest iya, karena dia baru pertama kali ada di with the fest iya, itu baru pertama kali dan dia pengen bikin pecah pengen bikin pecah di kemayoran ya nanti ya? di kemayoran, sama pengen agustus pengen bikin instalasi di pacific place lu sendiri? sama darbots sama darbots? wah gokel tuh sama darbots, agustus di og darbots darbots juga belum kita interview tuh kok sibuk banget, masa kan? kalau mau memilih ini topeng karena dia harus pakai topeng itu kan banyak topeng iya makanya udah gue tawarin tapi tetep gak mau dia? lagi sibuk agustus dari tanggal berapa bisa di share gak? pacific place dari tanggal 17 udah mulai display instalasi gue pas kemerdekaan dong? yoi di pacific place gue liat di instagram lu lebih suka warna neon kenapa itu Clay? gue suka warna neon karena menurut gue warna neon tuh kayak menginterpretasikan Jakarta banget sih kalau gue ya, gue berpikirnya gitu kok nyambung dong sama brand gue dong ih nyambung banget gila versus everybody halus kan Riko halus tanpa tapi gue mau nanya juga nih gue gak mau jawab yaudah lanya dong menurut lu sebagai seniman dan lu sebagai pelaku streetwear menurut lu ini pertanyaannya agak agak dasar banget sih menurut lu sekarang ada gak sih yang original? menurut lu sendiri berdua nih ada gak sih di dunia ini yang original? kalau ditanya ada pasti ada tapi banyak ya sedikit iya kalau gue beda perspektif nih ngejual gak yang original? potong dimotong lagi bener 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 itu lagi lagi menurut gue nih sekarang gak ada soap yang original menurut lu gak ada? menurut gue gak ada apalagi sekarang udah banyak platform digital yang udah banyak banget menurut gue ya kalau orang nyontoh satu itu baru namanya pelagiat tapi kalau orang nyontoh banyak orang itu kayak ibaratnya kita punya referensi ini brand ini brand ini menurut gue itu riset riset? kamengski iya menurut gue kalau kamengski beda lagi kamengski kan bootleg jadi kalau itu gak apa-apa? gak apa-apa menurut gue karena kan kalau kita kan oh itu detroit lo detroit detroit ya itu tukang es juga tau detroit itu gak apa-apa juga sih menurut gue sih cuman kalau si kamengski kayaknya gak pernah diserang tuh lu belom tau aja kali coba lu tanya tau sama Mas Syed sama ini juga Supreme dikiranya yang logo box pada original Baru-baru Kruger iya iya juga sih tapi kan sebenernya itu dia cuman contoh overall doang jadi kayak style-nya apa ya orang bilangnya kulitnya doang dalamnya sih enggak gitu kalau misalnya Baru-baru Kruger kan keibatnya dia ingin foto sama quotes kan dia nah kalau Supreme udah cuma Supreme doang gitu gitu sih sekarang emang quotes merah dan Supreme doang yoi kayak gitu langsung naik deh tuh dia nah lu banyak bersinggungan juga sama dunia fashion secara gak langsung bener dong sama unik lo segala macem sekarang gue perlu perspektif lo anjing bahasanya perspektif kayak Adiana Pitupulu gue streetwear streetwear favorit lo dalam dan luar negeri menurut gue menurut lo menurut gue luar negeri dulu serangan urbane ya gitu ya ya bisa luar negeri ya luar negeri dulu luar negeri gue suka dan kenapa gitu gue suka Govweng Govweng gue suka Govweng banget ya karena balik lagi sih dari Tyler-nya justru gue suka Tyler tuh udah kayak sama sih sebenarnya gue liat Tyler sama Kaus itu udah bukan Ya kalau Tyler udah bukan pemusik, tapi Kaos juga udah bukan seni rupa. Mereka pop icon men. Udah jadi pop icon? Pop icon menurut gue. Udah kayak, yaudah pop icon aja gitu. Sama Takashimura kami menurut gue, dia bukan seni man, dia pop icon. Udah gitu, makanya dia bisa sebum itu, ngeluarin album bisa nomor 1 chart gitu. Ngalahin siapa sih? Elias Bikal? Iya Elias Bikal bener. Nama Manny Pacquiao. Itu sih. Karena figurnya udah sebesar itu. Figurnya itu sebenernya, karena dia udah besar, terus juga buat... Gue ngerasa sih, justru malah gue ngeliatnya gak golf wang yang sekarang, tapi golf wang yang dulu. Kalau yang sekarang kan udah lebih semenjak dia collab sama Converse, menurut gue udah kurang tuh. Lu berani gak ngomong gitu di depan dia? Menurut gue lu kurang sih. Menurut gue sikap lu kurang, boy. Apaan sih? Itu luar negeri. Luar negeri. Udah itu doang, gak ada lagi yang lain. Kalau gue sih masih terbesit itu aja sih. Terbesit aja? Atau Rip and Deep gue suka. Oh gue gak tau itu. Ada Rip and Deep. Yang gambarnya kucing-kucing, itu gue suka. Tau lu? Ada. Rip and Deep. Ada Rip and Deep. Rip and Deep gue suka. Dari negara? Dari LA. Dari LA. Dari LA. Rip and Deep. Oke. Rip and Deep gue suka banget. Sekarang kita masuk ke lokal. Train Urbain ya? Nah gitu mulu. Tadi disangka rekayasan nih. Dua atau tiga lah. Sebutin dua atau tiga coba. Dan kenapa coba. Anjir dua atau tiga sih bang. Lebih juga boleh. Oke oke. Lebih juga boleh. Mungkin. Angkel sih gue. Pandu. Angkel gue. Pandutan. Gue angkel. Satu. Karena. Ya. Godfather sob. Godfather jelas. Gue sepakat. Godfather. Gue dulu jaman SMA. Mainnya kemana sih? Tempat utara dalem. Gak ada OVA kan. Belum kan. Yang hype gue dulu SMA kan. Wah jing main ke tebut. Main ke tebut. Gue dulu inget banget. Gue kata buat utara dalem. Masih ngajak nyokap gue. Biar gue gak beli. Pake duit gue. Gitu. Pake duit nyokap gue. Itu dulu gue SMA. Dan lo belinya produk? Oval. Oval. Oval research. Oval research. Sama ya it. 347. Dulu masih it dulu. Masih it. Belum uncle. Dulu gitu. Kalau dulu di jaman gue. Dulu. Masih bela-belahin. Kita ke Bandung langsung. Untuk itu ya. Dulu produk jagoannya itu sendal. Angkel. Sendal yang di jempolnya gitu. Oh. Yeay. Sama satu sih ada yang gue suka. Griffon. Oh Griffon iya. Griffon iya. Itu. Vision streetwear di Flip ya. Kayaknya. Gue suka tuh. Gue suka Griffon. Tokorak-tokorak. Ya iya. Ya iya. Atau Shufit sih gue Shufit. Shufit? Shufit apaan tuh? Yang tanah gombrong disini kantongnya nih. Buat naro ipad. Ya. Kalau gue lebih ke mambu. Gue Vidodido sama Cubitus sih gue. Vidodido sama Cubitus sih gue. Siapa tau kan? Iya iya iya. Vidodido sama Cubitus sih. Mas gue sih. Dulu. Kalau dia dulu di endorse Alien Workshop. Wah. Pansang lu. Alien banget tuh. 5 Dimensi ya sama. 5 Dimensi. 5 Dimensi. Kuta Lines. Bener gak? Kancing Kuta Lines. Bener. Tau gak nanti sih. Terus Lempang Kuta Lines. Ada satu lagi. Metalizer. Wah bener. Yang sabunnya disini nih. Gak jelas juga tuh. Tapi punya. Jujur. Punya kan. Ada lu. Ada lu. Sama ada kancing disini nih. Kancing masuknya apa kali. Masih dipake dia. Ya. Habis sekarang. Jadi lokal itu aja udah tuh. Kali lagi. Siapa lagi. Siapa lagi ya. Ankel. Gue juga. Bingung juga kalo lokal sih. Ya. Paling. Itu sih gue. Sama dulu. Monster gue. Karena. Menurut gue. Monster adalah sejarah gue. Untuk kolaborasi. Oke monster. Gue pertama kali kolaborasi. Sama. Apa namanya. Sama clothing tuh sama monster. Dulu monster berarti. Sekarang udah gak oke dong monster. Monster. Ya. Gue gak tau ya. Gak tau ya. Gak tau ya. Dulu emang. Menurut gue. Monster salah satu. Apa namanya. Streetwear yang. Mengutamaan ilustrasi. Menurut gue. Oke. Ilustrasi gitu gitu. Makanya gue kayak. Tertarik untuk. Untuk collab sama mereka. Gitu. Dulu. Collabnya. Berjalan lancar. Berjalan lancar. Alhamdulillah. Wah. Waktu itu toko nya masih di Kemang. Berarti. Enggak. Wah. Dulu gak ada. Dulu gak punya toko. Dulu kayaknya kagak ada. Eh. Iya. Dulu di Kemang. Di ini. Di belokan yang mokel alas kan. Jondok itu. Disitu. Disitu. Gua inget banget tuh. Masih ada tempat partinya tuh. Dulu tuh. Dulu. 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 Dia dia. Tapi pengen kuplok gini juga gak. Kau party. Kuploknya yang kecil. Atasnya doang. Oke Clay. Sekarang shoutout-shout dong. Buat yang. Membantu karir lo. Segala macem. Yang kira-kira. Jarang orang tau nih. Nama-namanya. Wah. Shoutout buat. Orang tua gua. Yang udah. Membebaskan gua. Sampai. Mengarah. Ke aliran sesat ini. Terima kasih. Mama. Papaku. Tercinta. Terus juga. Teman-temanku. Yang mendukung. Udah sih itu aja sih. Banyak banget sih soalnya. Lu gaul sih ya. Temannya banyak gitu. Kagak sob. Kagak. Maksudnya lebih kayak. Kalo gua shoutout untuk satu orang. Kayaknya. Nanti yang lain gak. Gaper. Gak banget gitu. Tapi kalo menurut gua. Samual ini. Selalu mendukung sih kayaknya. Kalo misalnya di Jakarta ya. Beda sama. Menurut gua di Jakarta tuh saling solid sih. Kalo gua. Kalo gua di sisi artnya ya. Gak pernah ada yang ngejatohin sih. Gak tau juga kalo di belakang ya. Kalo di kota lain? Ya itu gak bisa jadi. Ya itu gak bisa jadi. Di kota apa. Di kota apa biasanya. Ya gak tau lah ya. Banyak lah sebenernya. Gua yakin juga. Ali pun juga seperti itu. Gua yakin. Gitu ya. Pasti banget. Yang namanya ngeliat orang lagi. Eh pasti. Ah anjing nih. Ah anjing nih gitu. Betul betul betul. Pasti gua yakin. Iri. Iri dan dengi. computers itu dapat dibama. Sobers Fiuk. Tutorial. Pastimo. Kein dia. rictimo. Betul. Ok Everyday.